Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Heksana Trisa Songko mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema penyihatan bisnis Jiwasraya. Ia pun optimistis dapat membayarkan klaim nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Usai bertemu dengan para anggota Dewan di DPR, Heksana mengatakan ada dua langkah yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah, guna mengembalikan klaim nasabah. Pertama dengan membentuk tim percepatan penyelesaian dan penyihatan Jiwasraya, dan yang kedua adalah melakukan restrukturisasi dan juga holdingisasi Jiwasraya. Restrukturisasi ini berupa perbaikan model bisnis Jiwasraya secara internal yang melibatkan para pemegang saham. Yang pertama sumbernya adalah dari inisiatif-inisiatif strategic partner. Sekarang sudah proses, dari situ akan ada prosit, maka prosit akan kita gunakan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang kedua, holdingisasi. Holdingisasi nanti akan ada reguler dari holding kepada Jiwasraya. Memang pada tab awal Jiwasraya belum menjadi holding. Ada instrumen yang akan diluarkan yang nanti akan dibeli oleh holding. Intinya bahwa penyelesaian akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosit yang diterima. Ya, setiap prosit yang diterima akan kita pakai untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap. Tentu ini akan ada mekanisme. Kita akan profile nasabah-nasabahnya seperti apa, dan kemudian kita cari solusi yang terbaik bagaimana mengalokasikan secara bertahap dari prosit yang masuk. Terima kasih telah menonton!